pertama kita tuang ragi instan lalu mentega dan susu kita aduk rata setelah itu kita masukkan telur kita aduk rata lagi kita kasih tepung langsung kita uleni lagi selama 7 menit sampai halus tidak bergerinjel setelah itu kita siapkan wadah yang dikasih minyak taruh kita diamkan selama satu jam yep ini hasilnya lalu kita pipihkan kita ratakan kita kasih tepung lagi biar ngelengket kita ratakan sampai ukuran yang besar lalu kita kasih feelingnya kita ratakan lagi feelingnya itu adalah butter cinnamon dan brown sugar lalu kita roll teknik rollnya kita pelan-pelan aja ya guys ini karena dicepetin videonya jadi kayaknya cepet banget pelan-pelan setelah itu kita tarik ujungnya supaya dia nempel ya kita roll lagi kita rapikan kita bagi dua dan dihitung mau dibagi berapa kalau aku dari adonan ini aku bagi 4 jadi 16 jadi ada 16 roll siapkan ya loyangnya setelah dipotong-potong kita bisa langsung susun di loyang harus ada jarak guys supaya dia nanti pas mengembang nganempel oke seperti itu kita diamin lagi sampai 10 menit kita siapin buat gliss frostingnya pas udah selesai kita tuangin masih panas-panas jadi dia melted lebih enak sih menurut aku aku nggak suka terlalu manis jadi ini hasilnya selamat mencoba ya thank you selamat menikmati selamat menikmati